Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. My yard can be the canvas. The lights are so vibrant and pure. They're my palette. And it must have taken a really long time to set up and get it all synchronized. It's amazing. They're pretty neat, huh? The more I do it, the more I see the kids' happiness and smile on their faces, seeing Santa and jumping up and down, the more I want to do it. The birth of Jesus at Bethlehem in Jerusalem, and that's where I was from. And I feel good in my heart that I'm doing something good to society and to the people in the neighborhood around here. Merry Merry Christmas to you all. Tradisi penyalaan dilen yang diawali Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat Budi Bawoleksono diikuti empat tokoh agama dan diaspora Indonesia membuat hikmat suasana perayaan Natal di Wisma, Indonesia ini. Namun dengan sajian budaya diaspora Indonesia dari berbagai latar belakang dan budaya, suasananya pun menjadi semakin meriah. Dalam perayaan yang kental dengan rasa persaudaraan ini, pihak penyelenggara membacakan pernyataan bersama para tokoh Kristiani yang menyebutkan tekad mereka memajukan kesatuan baik di kalangan umat Kristiani maupun diaspora Indonesia lainnya dari berbagai suku, ras, dan agama. Dan semua diaspora yang ada, kita juga bersama-sama kita akan bersatu dan juga akan ada tindakan-tindakan lanjutan setelah ini. Satu hal yang berbeda dalam suasana Natal kali ini adalah pohon Natalnya. Pohon Natal ini dibuat dari botol plastik, bekas kemasan air minum yang jumlahnya mencapai 700 botol. Indra diperancang sekaligus pembuat pohon Natal ini menceritakan ide awalnya untuk membuat pohon Natal yang sesuai dengan temanya. Sesuai dengan temanya sederhana, bahannya hanya kayu, dan botol, dan lampu. Saya minta, boleh saya membuat dari botol kosong. Oh silahkan, tadinya semuanya pada mikir dari botol. Unikan pohon Natal ini mengundang kekaguman banyak pihak yang mewakili temanya, masyarakat, namun bagi anak-anak, apapun tema yang dipilih dalam setiap perayaan, makna Natal dari tahun ke tahun tidak berubah. Ini adalah kesempatan keluarga, dan seharusnya juga, dan mengambil banyak waktu dengan keluarga. Kisah ini seperti keluarga dan teman. Semangat kebersamaan Natal kali ini juga diwujudkan dalam bentuk solidaritas, yakni dengan menyerahkan seluruh dana kolekte yang terkumpul malam itu, sekitar 1.700 dolar atau hampir 25 juta rupiah untuk korban gempa dan tsunami di Palu. Dari Washington, Unisalim, dan Puspita Sariwati, VOA. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.